Halo sahabat Hermina, saya Dr. Ika, psikiater. Saya Yusita, psikolog dari Hermina Ciputat. Oke, kita lagi ada di mana ini dok? Ada Hermina Podcast nih. Ada di Hermina Podcast. Coba dulu nih. Oke, baik. Jadi, kalau dari sudut pandang psikologi, perbedaannya psikologi dan psikiater, psikologi itu memang yang profesional di psikologi. Pendidikan S1-nya psikologi, S2-nya psikologi. Sangat berbeda jauh dengan psikiater ya. Nah, nanti psikiater Dr. Ika akan menjawab. Dan kalau psikologi itu lebih ke penerapannya itu lebih ke perlaku, seperti itu. Gangguan mental yang lebih spesifik lagi itu lebih banyak dikendalikan oleh psikiater. Seperti itu sih gampangnya. Oke, kalau saya psikiater itu basicnya memang S1-nya dokter. Jadi, psikiater itu adalah bagian dari spesialis kejiwaan. Jadi, ambil dulu dokter, kemudian dokter umum, kemudian nanti ambil spesialisasinya psikiater. Nah, kenapa psikiater itu dari dokter? Karena kita itu berbasiskan kondisi kejiwaan itu ada faktor biologi, psikologi, sosial. Nah, kita lebih ber, apa namanya, untuk memodifikasi di bagian biologinya gitu. Sementara psikologi bagian modifikasi perilakunya. Salah satu yang paling gampangnya lagi adalah, psikolog tidak pernah menerima resep obat dan tidak memberikan resep obat. Ya, dan kami karena dari biologi, kami memikirkan banyak hal. Misalnya, gangguan kejiwaan itu bisa karena organik loh, karena ada faktor misalnya dari otak, dari penyakit fisik. Kemudian kami juga memberikan resep obat. Itu bedanya psikolog dan psikiater. Yes. Sebenarnya psikolog dan psikiater itu bukan bagian yang bisa dipisah-pisah. Karena kami berdua itu sebenarnya bersinergi ya, profesi psikologi dan psikiater. Ada pasien yang datang ke kami, kalau saya lihat misalnya keluhannya, oh ini sudah tidak bisa ditangani dari terapi perilaku saja gitu ya. Berarti ini harus saya refer ke psikiater gitu. Itu yang biasanya kami lakukan. Dan sebaliknya juga mungkin seperti itu. Kalau dokter Rika melihat ini kasusnya masih lebih ringan gitu. Maka dokter Rika akan refer ke saya sebagai psikolog gitu sih. Dan kemudian kalau misalnya nih, ada kondisi-kondisi misalnya diagnosis tertentu, misalnya nih depresi yang ringan sedang, itu boleh loh misalnya langsung ke psikolog. Karena dia bisa untuk langsung psikoterapi. Tapi kalau misalnya sedang keberat, maka dibutuhkan untuk terapi obat dulu, itu ke psikiater. Kemudian nanti kami juga bisa psikoterapi, tetapi nanti bisa psikoterapinya kolaborasi dengan psikolog. Atau misalnya anak-anak berkebutuhan khusus untuk misalnya screening, itu bisa ke psikolog. Kebetulan Bu Yusnita juga psikolog klinis anak ya Bu. Jadi memang lebih banyaknya bisa kalau anak-anak dengan ADHD, anak-anak dengan autistik gitu ya. Kadang kan kita nggak kelihatan ya gitu, kalau dalam kesehariannya. Nah itu screening awalnya di saya, misalnya nanti baru saya akan bantu. Ini tetap harus periksa juga dengan dokter rehab mediknya untuk mendapatkan terapi-terapi berikutnya gitu. Kalau dengan psikolog. Tapi kalau untuk gangguan remaja ke atas gitu ya, biasanya yang datang ke saya itu lebih ke mereka bingung untuk menguraikan permasalahan yang sebenarnya mereka hadapi gitu ya. Atau gampangnya sih, saya lebih sering disebutnya tempat curhat atau tempat sampah gitu ya. Kadang baru datang ke ruangan saya, Bu, saya cuma pengen ngomong aja, pengen mengungkapkan aja gitu, pengen menuangkan aja. Tapi sebenarnya gangguan mental yang dibilang udah masuk gangguan kejiwaan juga belum masuk gitu ya. Cuman dia, kepada siapa kami bisa bercerita? Ibaratnya gitu. Kalau dengan, misalnya nih ada masalahnya, dia di keluarga dia. Kalau cerita sama mertuanya, seolah-olah menjelekan suaminya misalnya. Atau kalau cerita sama orang tua dia, untuk mempertahankan rumah tangganya ini bisa juga intervensi orang tua jadinya gitu ya. Jadi, sehingga dia butuh orang ketiga, pihak profesional yang dianggap bisa menengahi mereka. Seperti itu misalnya. Tentu saja bahwa sekarang ini kan banyak sekali ya kondisi-kondisi yang kesehatan mental itu mempengaruhi sehari-hari. Nah, menjadi cukup keliru kalau misalnya self-diagnose ya, atau mendiagnosis sendiri. Karena diagnosis itu sebenarnya kepentingan kita klinisi loh. Bukan untuk menstigma diri atau kemudian, eh saya kok kayaknya bipolar ya, kok saya kayaknya ADHD ya gitu ya. Sementara bukan seperti itu. Diagnosis itu kepentingan kita sebagai klinisi, mengumpulkan tanda dan gejala, kemudian untuk apa sih untuk membuat rancangan terapi. Tetapi bukan kemudian menstigma, kalau misalnya self-diagnose, untuk apa tujuannya? Kalau misalnya tidak ada tindak lanjutnya, maka itu penting. Kalau misalnya membaca, ada awareness sih, nggak apa-apa. Tujuan dari misalnya, apa, kayak informasi-informasi di media sosial kan boleh-boleh aja ya. Tetapi itu sebagai informasi, kemudian silakan, kalau misalnya ada gejala-gejala yang dirasakan, silakan konsultasi misalnya ke psikolog atau psikiater. Untuk lebih lanjutnya. Ya, kalau awareness itu sejak kapan gitu ya, ketika kita sudah merasa kita tidak bisa berfungsi dengan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan pekerjaan. Itu kita perlu aware. Apa sih yang sebenarnya terjadi sama kita? Itu yang tadi perlu diingat juga, jangan self-diagnosis terlebih dahulu. Kebanyakan sekarang, kita-kita itu cenderung langsung menyamakan sintom-sintom atau gejala-gejala yang ada pada orang, sama dengan apa yang kita alami, terus kita langsung nge-label, oh berarti saya juga bipolar, berarti saya juga memiliki ansieti, berarti saya juga memiliki depresi gitu ya. Beberapa kasus yang saya hadapi dalam kasus-kasus psikologi, kalau yang dia sudah self-diagnosis seperti itu, malah cenderung tadinya nggak apa-apa, malah jadi semakin meningkat gitu ya. Awalnya sebenarnya nggak cemas, cuma takut gitu ya, khawatir, masih yang levelnya rendah gitu. Ketika dia sudah self-diagnosis seperti itu, akhirnya dia mencari-cari, mencari-cari penyakitnya, dikait-kaitkan juga dengan penyakit biologis dia gitu ya. Akhirnya itu yang menjadi kecemasan berlanjut gitu ya. Jadi perlu diingat lagi, jangan self-diagnosis. Tapi kita perlu memang aware ketika kita misalnya jadi nggak fokus dalam bekerja, nggak fokus dalam sekolah gitu, nggak fokus dalam kehidupan bermasyarakat, di rumah, itu kita perlu aware bahwa kita perlu penanganan segera, entah itu ke psikolog dulu, atau mau ke psikiater bebas. Tadi, karena dari psikiater itu sifatnya adalah dari biopsikososial, maka ada lho faktor-faktor biologi yang kadang-kadang mempengaruhi kondisi mental, sehingga kalau di psikiater perlu juga di screening bahwa ada kondisi biologis nggak ya, kondisi fisik nggak ya, yang memang itu mempengaruhi kondisi kejiwaannya. Tapi juga bisa untuk psikologi itu bisa adanya, ada yang dinamakan psikometri, atau tes-tes, apa ya, kalau misalnya mereka nyebutnya apa ya, sekwisioner gitu ya. Atau jadi kalau untuk tes kepribadian itu kita nyebutnya tes inventory. sehingga itu juga bisa dilakukan tuh, kalau misalnya, dok saya mau tes apa saya tuh depresi nggak sih gitu, ya nggak apa-apa gitu, misalnya mau cek, atau misalnya saya tuh ADHD nggak sih, IQ saya tuh seberapa sih. Nah, itu tuh bisa tuh dilakukan di psikolog klinis, yang melakukan psikolog klinis tuh biasanya. Nah, kita psikiater juga bisa menggunakan tool itu, tetapi tools itu memang tidak selalu yang rutin digunakan, karena kita biasanya lebih tadi ada biologi faktor apa gitu. Mungkin seperti itu. Nah, kalau dengan saya misalnya, kayak tadi yang sudah disinggung oleh dokter Ika, tes IQ misalnya ya, itu kenapa diperlukan gitu? Tes IQ memang dilakukan oleh psikolog, tapi psikiater bisa menggunakannya. Misalnya, kalau ada orang dengan gangguan kecemasan, itu juga dilihat ketika kita memberikan treatment gitu ya, apakah dokter Ika memberikan farmako saja, atau memberikan juga dengan behavior modification, itu kita harus lihat juga kecerdasan orang ini setaraf apa gitu. Kalau kecerdasannya di bawah rata-rata, artinya dikasih omongan apapun, dia nggak akan ngerti. Yaudah dokter Ika cuma akan kasih farmakonya saja gitu, nggak bisa dengan modifikasinya. Itu juga gunanya apa sih? Kok harus ada tes IQ itu misalnya? Bukan hanya untuk kebetulan seleksi karyawan, atau bukan hanya untuk kebetulan masuk sekolah, biasanya kan yang orang-orang tahu kan hanya sebatas itu gitu. Tapi ketika kita melakukan treatment untuk klinis juga di rumah sakit, tes IQ itu juga penting untuk mengetahui, ini bisa nggak kalau kita mau kasihnya biatur modifikasi tadi. Kemudian, tes-tes gangguan kecemasan, depresi gitu ya. Karena kalau datang ke saya, pasti diberikan dulu toolsnya itu. Ketika dia bilang, saya udah nggak bisa tidur selama 2 minggu berturut-turut, saya merasakan kesedihan berturut-turut, akan saya berikan lembaran, yang isinya untuk mengukur adalah tingkat depresinya, atau tingkat kecemasannya gitu ya. Nah, kalau ternyata, oh ini tingkatnya rendah gitu, sedang kerendah gitu, nah itu, biasanya saya akan lakukan terapinya, atau counseling gitu ya. Tapi kalau, oh ini, sedang keberat, maka saya akan refer ke psikiater. Ini, tolong ya, temui psikiater, karena kondisi depresi Anda, melebihi ambang batasnya, misalnya seperti itu. Selain itu, kalau yang dipakai psikologi, tes-tes, selain tes kecerdasan, tes kepribadian, tes kepribadian itu, misalnya, saya mau lihat, saya itu orangnya seperti apa ya, gitu ya. Kepribadian itu, bukan yang hanya awam pahami, misalnya kayak, oh saya tipe introvert, saya tipe extrovert, bukan yang hanya sebatas itu ya, tapi misalnya, saya ini termasuk orang yang punya daya juang, atau tidak ya, itu kan dari tipe kepribadian juga, gitu ya, karena pola asuh orang tua, itu juga mempengaruhi kepribadian kita, nantinya di masa depan, gitu ya. Dia punya daya juang atau tidak, bagaimana empati dia terhadap orang lain, bagaimana konsep diri dia, nah itu juga bisa kita gunakan, tes-tes kepribadian tadi, gitu. Itu memang, lebih banyak alat tes sih, di psikolog ya dok, gitu ya, dibandingkan di psikiater. Nah tapi, yang digunakan psikolog itu, bisa digunakan hasilnya, oleh psikiater, gitu. Psikiater bisa menerima hasilnya itu, dari tes dari psikolog tersebut. Tentu saja bahwa, yang pertama adalah, keusah malu. Kalau misalnya, dari tadi yang disampaikan, Bu Yusnita, sudah merasakan bahwa, mengalami, ini kegiatan sehari-hari saya, baik di rumah, maupun di sekolah, atau di tempat kerja, atau bahkan diri itu, sudah mulai mengganggu, kayaknya ini, gak nyaman banget nih. Kayaknya misalnya, sudah mulai kayak, nangis-nangis sendiri, kok galo-galo, kok gak fokus. Boleh loh, gak apa-apa loh, misalnya mau menemui, psikiater, maupun psikolog, untuk meminta bantuan. Gak usah malu, gak apa-apa ya, karena, memang, kondisi seperti ini nih, ya memang butuh bantuan, gitu, supaya tidak berlarut-larut, gitu ya Bu Yus. Sampai jumpa, di Hermina Podcast, berikutnya, ada informasi-informasi, kesehatan lainnya, dari Hermina Ciputa, tentu saja, di Hermina Podcast. iya, dadah. Dadah.